nanti ini klik terus ini juga di klik nanti ini kan ini kan nanti selesai di klik juga yang merah kotak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin anak-anak usaja yang usaja sayangi senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah selalu memberikan begitu banyak nikmat kepada kita terutama adalah nikmat kesehatan nikmat kesempatan bahkan nikmat yang terbesar adalah nikmat kehidupan jadi kita gunakan nikmat yang diberikan Allah ini sebaik mungkin semaksimal mungkin agar nikmat tersebut Allah tambah maka langkah awal kita harus bersyukur kita masih diberikan kesehatan maka gunakan kesehatan tersebut untuk melakukan kebaikan sebagai seorang siswa kita mempunyai tugas untuk menuntut ilmu tugas kita adalah menuntut ilmu maka kita laksanakan tugas tersebut dengan mengikuti proses pembelajaran setiap harinya setiap hari pembelajaran yang dilakukan secara daring harus kita nikmati harus kita lakukan dengan tertib dengan disiplin sesuai dengan jam-jam yang sudah diberikan oleh pihak sekolah dari jam 10 sampai jam 12 adalah tugas-tugas kita mendengarkan video pembelajaran kemudian mencatat hal-hal yang penting kemudian berusaha memahami proses pembelajaran yang telah diberikan jika tidak tahu jika terbentur silakan bertanya kepada guru masing-masing ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan bahwasannya bukan hanya secara daring atau secara langsung baik langsung maupun daring siswa itu paling enggan untuk bertanya siswa itu paling malas untuk bertanya bahkan hanya 1-2 kalau di dalam kelas siswa yang bertanya artinya apa minat belajar keinginan belajar itu masih minim sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul dengan sendirinya ya apakah ini benar atau tidak itu usahaja kembalikan lagi kepada ananda sekalian ya tetapi kebenaran jika benar pernyataan tersebut maka anda usahaja harus merubahnya jangan sungkan bertanya jangan sungkan untuk menanyakan kepada guru masing-masing ketika ada pembelajaran yang memang tidak dimengerti jangan melakukan alibi alibi atau alasan-alasan ala nanti kalau usahajanya ditanya tidak dijawab nanti kalau usahajanya tanya disuruh cari lagi begini-begini begitu jangan beralibi artinya apa ketika punya kesempatan untuk bertanya diberikan kesempatan bertanya maka bertanyalah gunakanlah kesempatan tersebut sebaik mungkin semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu jangan tidak tahu dipendam sendiri tidak tahu dibiarkan akhirnya apa menumpuk 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 maka menjadi sebuah permasalahan menjadi sebuah penyakit yang akhirnya tugasnya tidak kumpul yang akhirnya ujian tidak mengirim lembar jawaban yang akhirnya ujiannya jawabannya salah semua dan sebagainya ya tetapi usahajanya tetap menghargai apapun yang anda lakukan dengan inti harus memperbaikinya untuk ke depan jadi simple-simple saja dengarkan youtube pembelajaran catat hal-hal yang penting kalau tidak mengerti tanyakan kembali kepada guru kadang usahajanya juga bertanya-tanya kenapa sungkan sekali untuk bertanya sudah dikasihkan peluang untuk bertanya pun sungkan masalah usahajanya menjawab atau tidak itu masalah nomor dua yang penting anda usahajanya bertanya dulu ya mungkin tidak saat itu juga usahajanya bisa menjawab mungkin mempunyai kesibukan yang lain kan gitu tetapi yakinlah ketika anda sudah bertanya itu sudah poin besar bagi usahajanya sendiri ya pribadi sudah poin besar makanya usahajanya ingin memotivasi anak kelas 10A dan kelas 10B untuk rajin bertanya ya rajinlah bertanya dalam proses pembelajaran kepada ustad kepada ustajahnya kalau orang dalam rangka menuntut ilmu dalam rangka ingin memahami dan mengerti pelajaran silahkan anak oke insyaallah ya semoga kita semua termotivasi untuk lebih memaksimalkan menuntut ilmunya lebih memaksimalkan bertanya kita bahas soal yang kemarin soal yang kemarin itu kita sudah bicara persamaan linear 3 variable contoh soal kedua adalah soal cerita yang sudah ustajah bahas ya kita buka dulu lah ya tadi lupa ustajah dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim sudah ada beberapa siswa yang mengumpulkannya ya ada yang langsung ustajah berikan nilai kalau benar ya dapatnya hasilnya 139.000 rupiah jadi kalau ustajah lihat ujungnya sudah benar ustajah sudah bisa kasih nilai 100 maka runtutan runtutan caranya itu pasti benar walaupun dia memakai cara substitusi atau dia memakai cara yang dia ketahui yang lebih mudah dia pahami tidak masalah bahkan ustajah suka seperti itu misalnya dia mau pakai cara substitusi ustajah kan kemarin itu banyak eliminasi ya antara persamaan 1, 2 1, 3 kita menggunakan eliminasi penyetaraan kalau langsung menggunakan substitusi dengan menggeser variable X atau Z kemudian memasukkannya kepada salah satu persamaan tidak masalah oke ada ya satu orang siswa ya si Patimah ya dia menggunakan metode substitusi dan mendapatkan hasil akhir 139.000 rupiah oke bagus yang lain pakai menggunakan eliminasi juga banyak yang dapat ada beberapa 139.000 rupiah ya bagus ya artinya berusaha dengan semaksimal mungkin yang tidak memberikan foto jawaban kepada ustajah ustajah juga bilang bagus ya bagus bagus dalam arti bukan menyindir ya nak bagus dalam arti mungkin kamu lupa memotokan sama ustajah ustajah ambil positifnya saja lupa memotokan tapi kamu mencatat anak ustajah mencatat di buku latihannya atau di buku catatannya tapi belum pede kali ya untuk memotokannya kepada ustajah maka kalau nanti sudah pede atau sudah dapat jawaban yang pas sesuai dengan 139.000 ini hari ini kita bahas maka dicatat ulang ya biar lengkap kalau yang belum ada kalau yang sudah ada tinggal lanjut ke contoh berikutnya oke ustajah ulang kembali ustajah bacakan kembali sebuah toko perlengkapan anak menyediakan sandal sepatu dan celana harga 5 pasang sandal 5X 2 pasang sepatu 2Y dan celana Z sama dengan serat 265.000 pernyataan kedua harga 3 pasang sandal dan 1 pasang sepatu ya sandal 3 pasang sandal dan 1 pasang sepatu 3 pasang sandal dan 1 pasang sepatu berarti Y Y ya bukan bukan 1 Y nya gak perlu ditulis harganya 126.000 rupiah sudah berarti berarti harga 3 pasang sandal dan 1 pasang sepatu 126.000 berarti celananya kosong 0Z oke lanjut ke pernyataan ketiga harga 3 potong disini kaos ya kemarin udah saja ganti ya jadi sepatu ya harga 3 potong sepatu harga 3 pasang sepatu itu maksudnya berarti sepatu 3 pasang 3 Y ditambah 2 potong celana berarti 2 Z sama dengan 320.000 rupiah di toko tersebut bukliah membeli 2 pasang sandal 1 pasang sepatu dan 1 potong celana berapakah uang yang harus dikeluarkan oleh ibu belia berapa tadi uangnya 139.000 karena ini tidak ada sandalnya kita anggap 0X oke mungkin cara eliminasi sudah pada tahu ya usah mau bahas ini memakai cara substitusi kalau cara substitusi biar bisa langsung dapat 2 jalan tidak perlu kita buat 0 nya langsung saja 126.000 kemudian oke X nya 0 3 Y tambah 2 Z sama dengan 320.000 ya usah aja mau pakai cara substitusi itu sama saja persamaan pertama hasilnya sama saja nanti 139.000 ya oke 3 X tambah Y oke usah aja cek dulu ya nanti dia harus dicek karena kalau ada saja salah sedikit nanti dia kebawah sudah pasti sudah pasti salah gitu sudah pasti salah oke kita mau substitusi ya bukan eliminasi karena eliminasi sudah usah aja jelaskan mau kita ambil usah aja ambil sebenarnya substitusi ini tidak ada ketentuan harus seperti ini seperti ini mana enaknya saja mana kira-kira yang kita anggap mudah usah ambil ini ya persamaan kedua 3X tambah Y sama dengan 126.000 baru saja geser yang memiliki koefisien rendah yaitu 1 maksudnya 1Y 126.000 dikurang 3X ini dia baru boleh kita ambil persamaan 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 ketiga boleh kita ambil persamaan ketiga 3Y tambah 2Z sama dengan 320.000 baru 3 tadi kita sudah punya permisalan untuk Y ini usah masukkan kemari 126.000 dikurang dikurang 3X ya Y nya ustazah ganti ini nak baru ini tambahnya tetap nak 2Z tetap ininya tetap baru baru ini kita kalikan 3x 126.000 kita kalikan dalam mengalihkan juga kita harus teliti karena kalau salah salah kebawahnya jadi harus kita cek inti-intinya oke benar 3x min 3X jadi setiap ini yang di luar ini kalikan jadi min 9X tambah 2Z sama dengan 320.000 baru min 9X tambah 2Z sama dengan 320.000 dikurang 378.000 baru min 9X tambah 2Z sama dengan ini boleh kita kurangkan lebih besar angka negatif berarti negatif kita kurangkan dari sini ke sini boleh 8 dikurang 0 8 7 dikurang 2 5 ya jadi ini ya coba kita cek kembali ini negatif yang lebih besar berarti hasilnya negatif tetap kita kurangkan dia prosesnya 0 kurang 0 ini tetap 0 8 kurang 0 8 7 kurang 25 ya 3 kurang 3 udah pasti 0 oke kita dapat 9X 2Z sama dengan min 58.000 kita sudah dapat oke usah jauh ulangi dengan cara substitusi ini tidak punya ketentuan yang khusus mana yang kita anggap lebih mudah ini 3X tambah Y udah usah jahat buat 126.000 Y nya usah jahat tinggalkan 126.000 usah jahat geser 3X nya positif jadi negatif nah baru usah jahat ambil persamaan ketiga usah jahat gantikan si Y dengan ini usah jahat masukkan itulah substitusi ditambah 2Z ininya tetap ini kali ini sekian ini kali ini sekian ini tetap ini tetap sama-sama uang kita pindahkan positif jadi negatif nah min 9X tambah 2Z sama dengan min 58.000 nah jadi yang usah jahat kotak yang hasil dari pergeseran-pergeseran kita dan hasil dari substitusi kita boleh kita buat ini dia oke ditulis dulu ya dah kita pindah baru usah jahat ambil persamaan pertama 5Y ditambah 2Y op kan ini salah usah jahat kan jadinya ini 5X ya 5X 5X jadi 5Y 5Y 5X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 265.000 usah jahat masukkan kembali si Y tadi si Y yang ini usah jahat masukkan ke dalam persamaan pertama Y yang yang pertama tadi kan juga sudah usah jahat masukkan ke persamaan ketiga sekarang usah jahat masukkan juga ke persamaan pertama 5X ditambah 2 masukkan Y nya tadi 126.000 dikurang 3X ditambah Z sama dengan 265.000 jadi masukkan nilai Y masukkan nilai Y sama dengan tadi ke dalam persamaan pertama dan persamaan ketiga boleh gitu ya 5X ditambah ini kita kalikan 12 1 2 kali 2 4 tambah 1 5 ya ini ini semua ada silap ya 303 usah jahat buat 2 kali min 3X min 6X tambah Z sama dengan 265.000 5X kurang 6X nak sejenis min X ditambah Z sama dengan 265.000 ini maaf ini uang dekatkan sama uang min X tambah Z sama dengan kita kurangkan ini lebih besar jadi pengurangannya seperti biasa 5 kurang 2 3 6 kurang 5 1 berarti ini hasilnya kan dapat perhatikan kita pakai cara substitusi jadi intinya semuanya memang gabungan nak substitusi eliminasi itu selalu ada dalam satu proses tetapi kalau yang contoh pertama yang kita lakukan kemarin itu eliminasi dominasinya paling dominan itu eliminasi disetarakan disetarakan tapi substitusinya tetap ada yaitu memasukkan tetapi kalau di cara kedua ini nak ini yang ustajah buat sekarang ini ini dominannya itu adalah substitusi dimana persamaan kedua itu ustajah geser menjadi y sama dengan kemudian yang pergeseran dari persamaan kedua ini ustajah masukkan ustajah substitusikan kepersamaan pertama dan kepersamaan ketiga seharusnya tadi kepersamaan pertama dulu ya tapi tidak masalah jadi ustajah masukkan kepersamaan ketiga langsung karena biasanya ada juga soal yang langsung kepersamaan ketiga dia menjadi lebih sederhana lagi tinggal menjadi satu variabel tapi rupanya tadi masih dua variabel maka gunakan lagi persamaan ini ke dalam persamaan pertama jadi sebenarnya tujuan ustajah tadi langsung memasukkan ketiga ini supaya lebih gampang lebih cepat rupanya belum bisa oke sudah ini pergeseran masukkan ke dalam persamaan pertama dapat ini ya kemudian pergeseran persamaan kedua ini masukkan ke dalam persamaan ketiga dapat ini nih dapat ini yang usah jakotak jadi ambil persamaan yang tadi hasil dari substitusi tadi ini hasil dari persamaan ketiga disubstitusikan kemudian ini tadi hasil dari persamaan pertama disubstitusikan 13.000 udah ini tinggal dua variabel yaudah cara dua variabel kan udah mahir setarakan enggak ada yang sama ambil z aja ya gampang ya positif 21 12 kalikan 1 min 9x tambah 2z min 58.000 kalikan 2 min 2x tambah 2z sama dengan 26.000 kita kurangkan kenapa kurang saja ini ya habis min 9x kurang min 2x jadi min 9x tambah 2x jadi min 7x nah sama dengan min min jadi min ini jadi dijumlahkan artinya negatif 58.000 dikurang 26.000 jadi dia hasilnya tetap negatif tapi prosesnya tambah 0x 0x 14 1 5 2 7 tambah 1 8 maka x sama dengan negatif negatif habis jadi 84.000 per 7 berapa 84 bagi 7 8 bagi 7 1 ya kan sisa 1 14 bagi 7 2 ada 0 nya 3 12.000 dapat x nya 12.000 mau cari apa mau cari z ya cari z boleh ambil yang ini tadi dari persamaan ketiga ambil yang ini tadi dari persamaan pertama mau yang mana saja mau yang ini ya min x tambah z sama dengan 13.000 min 12.000 karena x nya 12.000 tambah z sama dengan 13.000 maka z sama dengan 13.000 tambah 12.000 maka z sama dengan maka z sama dengan 25.000 ya dapat z nya 25.000 cek lagi karena kadang kita silap saya ambil persamaan kedua lalu masukkan nilai x nya oke ya dapat nilai x nilai sandal dapat nilai z nilai celana ya celana ya bukan sepatu sepatu y sekarang tinggal apa yang belum terjawab nak tinggal y kalau mencari y ya cari pilih 1 2 3 terserah ya tapi yang ada y nya kebetulan tiga-tiga ada y nya ya maka mau yang satu aja lah persamaan pertama saja tadi x nya 12.000 ya y nya tadi 25.000 tambah z 265.000 oke agak cepat ya eh kosong 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 10 1 6 ya 60.000 ya ini 50.000 ya ditambah z 265.000 60.000 ditambah 50.000 110.000 ditambah z 265.000 z 265.000 dikurang 110.000 z sama dengan oke ini tetap ya jadi 5.000 6 kurang 1 4 salah kan 6 kurang 1 5 2 kurang 1 1 155.000 harga sepatu ya tadi sandal sepatu celana kan gitu ya x untuk sandal y untuk kan salah nih silap nih kayaknya oh ya kan silap saja z tadi ya z yang 25.000 kan salah oke saja perbaiki ya 5x tambah 2y tambah z 265.000 5 kali 12.000 y nya yang ditanya ya kenapa y nya saja ganti 25.000 ini oke ya kan karena kita yang mau cari celana apa sepatu ya celananya sudah tadi 155.000 salah salah udah tumpang tumpang tindih ini harus konsentrasi z nya 25.000 saja ganti aja lembarannya ya oke kita pilih persamaan pertama saja saya mau persamaan pertama udah konsentrasi ya udah agak buyar nih x nya 12.000 2y tambah z nya berapa tadi iya 25.000 265.000 60.000 ditambah 2y ditambah 25.000 265.000 oke jadi 85.000 ya 60 tambah 25 saya buat cepat ya 2y 265.000 dikurang ini tadi jadi 85 ya 85.000 maka 2y sama dengan 5.000 kurang 5.000 habis habis ya tinggal 26 kurang 16 dikurang 8 8 ini tinggal 1 ya ini dia 108.000 coba kita cek ya takutnya nanti salah salah ini salah kosong 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 5 kurang 5 kosong 16 dikurang 8 8 ini tinggal 1 berarti 180.000 dapat 2y 180.000 y saja 180.000 kita bagi 2 maka y sama dengan 90.000 oke harga 1 sandal itu 12.000 kita buat ya harga sepatu 90.000 harga celana 25.000 ya seperti itu ya oke semoga tidak salah lagi nah dapat ya x, y dan dan z dapat x, y dan z kita masukkan belanja bu lia apa tadi belanja bu lia bu lia membeli 2 pasang sandal dan 1 pasang sepatu dan 1 potong celana berapa uang bu lia yang harus dikeluarkan 2 x 12.000 tambah 90.000 tambah 25.000 ya 24.000 ditambah ayo ini 90 tambah 25 105.000 dah berarti jadi 100 maaf 11 ya silap lagi menghitung uang bu ya harus saja pening banyak kali nolnya 24.000 ditambah 115.000 jadi 139.000 oke ini dia jawabannya pokoknya saja intinya kalau sudah dapat 139.000 oh berarti hasil kita ke atas itu benar tapi kalau gak dapat segini kita harus ulang lagi ke atas jangan-jangan ada yang si silap jadi dapatnya 139.000 oke itu ya nak jawaban kita dari sistem persamaan linier 3 pari variable oke bisa saja kasih soal lah ya satu ya udah habis pula waktunya bisa saja kasih soal ini ya perhatikan tentukan nilai X,Y,Z ya tentukan ya nak nilai X,Y,Z dari dari persamaan pertamanya sama dengan min 1 persamaan keduanya 5X tambah Y kurang Z sama dengan 5 persamaan ketiganya 8X kurang 6Y kurang Z sama dengan 1 oke saya cek dulu ya bentar nanti gak sama sesuai dengan yang diinginkan oke benar oke ini sudah benar semua angka-angkanya cari ya nak nilai X nilai Y nilai Z oke selamat mengerjakan semoga sukses berhasil kalaupun tidak berhasil cek lagi ke atas mungkin ada yang si silap memang harus teliti harus konsentrasi kalau kita mau cepat-cepat ya kayak usah jani mau cepat-cepat nih mau cepat pulang maksudnya jadi hilang konsentrasinya buyar makanya anak usah jah harus pelan-pelan ketika sudah dapat pun cek lagi ke atas jangan-jangan kita ada yang terlewatkan atau ada yang si silap oke usah jah yakin semuanya bisa usah jah tunggu jawabannya tetap sama seperti biasa satu minggu ke depan jadi usah jah tidak memaksakan ya nak tidak memaksakan misalnya harus hari ini usah jah memberikan waktu yang luang itu untuk anak-anak usah jah itu mengerjakannya dengan seikhlas hati artinya dengan keinginan sendiri dengan semangat belajar sendiri ingin menemukan jawaban X, Y, dan Z tersebut jadi itulah sebenarnya belajar berdasarkan keinginan belajar berdasarkan kebiasaan belajar berdasarkan kebutuhan jadi kalau sudah SMA kelas 10 itu jangan lagi guru yang mendorong-dorong tapi dia muncul dengan sendirinya itu yang diinginkan karena sudah SMA sekolah menengah atas oke kita tutup dengan lafaz hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati